Intro Oke guys, kali ini Mimin akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys Agar anda tidak ketinggalan info-info terupdate lainnya dari channel ini Di episode kali ini kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan ya guys Yang pastinya sayang untuk dilewatkan Yang mana di episode kali ini, sepertinya Friska itu sudah benar-benar berubah Di awal-awal ia muncul di sinetron buku harian seorang istri Ia muncul sebagai orang yang sangat baik kepada semua orang ya guys Namun kini sepertinya sikapnya itu berubah total Karena kita juga tahu ya guys, setelah makam ayahnya dibongkar dan digali Friska berjanji di depan jasad ayahnya Bahwa ia akan menjadi Friska yang kuat dan tidak akan pernah lagi dihina oleh orang lain Kira-kira apakah dengan hal ini akan membuat Friska mengunfaatkan keadaannya dan juga kedekatannya dengan Pasha Untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menghina keluarganya Namun jika benar seperti itu, maka pastinya Pasha itu akan tertipu oleh Friska ya guys Karena Pasha mengetahui bahwa Friska itu adalah orang yang baik Namun kini sepertinya Friska itu akan berubah menjadi orang yang jahat Namun semoga saja prediksi Mimin ini tidak beneran ya guys Semoga saja Friska itu tidak berubah menjadi orang yang jahat Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron buku harian seorang istri setiap hari di SCTV Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya disini Terima kasih